Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam umum sosial stu Namo budaya salam kebajikan Balik lagi di channel youtube Afib Safib Parker Bola Mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan Terima kasih buat temen-temen yang like, komen, dan subscribe Dan nonton channel youtube gue Terima kasih semoga Semoga dalam keadaan sehat Dan makin sukses dalam bidang apapun Ini hari Rabu Dan hari Rabu ini Di midweek ini Banyak pertandingan-pertandingan seru Dan Ada partai big match Ya udah gak big match ya Arsenal lawan Chelsea udah gak big match Ya harusnya tuh kayak Arsenal lawan Sebelas Sebelas manusia tak bernyawa Tapi yang seru lagi ada Barcelona Yang di menit 30-an Itu Ossesuna kartu merah Tapi susah banget golin Walaupun akhirnya terakhir Di menit-menit akhir Jody Alba Sebagai pemain pengganti Yang harus mencetak gol Nanti gue bakal pula Seperti pertandingan ini Kenapa bisa seperti itu Dan ada pangeran nomor 10 Barcelona Yaitu Ansu Fati yang bermain Menggantikan Havi Yang gak bisa ngapa-ngapain Yang akhirnya kita sadar Kalau Havi gak bisa main bola Terus juga ada Satu lagi Madrid Yang kalah 2-0 Lawan Real Sociedad Memang sebenernya udah Agak menduga Kalau Madrid Memang udah gak terlalu ngejar Banget La Liga Jadi dia mengisiratkan Benzema Tapi Ya kalah mah Tetap kalah gitu kan Harusnya Ya Kalau emang Gak ngejar Seenggak ngejar Gak ngejarnya Kelihatan lah Walaupun ada Benzema Skemanya tetap berjalan Tapi ternyata Kalau gak ada Benzema Bener-bener template Angelotti itu putus Oke Kita ke Pertama ke Arsenal dulu ya Ini Arsenal Lawan Chelsea Maksud gue Ini gue mau nanya deh Fans Chelsea Itu masih nonton gak sih Bola Masih seneng gak sih Nonton bola Ape udah males Ngeliat jersey Ngeliat biru-biru Udah males Ape udah ada yang beberapa Uninstall video Udah ada beberapa Ganti hobi baru Menyalurkan Apa ya Kelu kesam Pengen nyari yang seneng-seneng Gak nonton Chelsea Nonton yang lain Gue kesian gitu Kalau mau pindah-pindah deh Gue kayaknya mau wajari deh Lampart beberapa kali Kalah gitu Semenjak dia Ini Gue ngetuk kemarin Lampart Ini Astagfirullahaladzim Dia kayaknya memegang rekor deh Rekor Dari Kalah-kalah 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 Buset Gak masuk akal Gak masuk akal Gue saranin Mending Chelsea gak usah pakai pelatih Daripada Bikin malu nama Lampart gitu Maksud gue Aduh Sian deh Udah lah Chelsea Akhirnya Arsenal bisa ada di peringkat 1 lagi Ini intermezzo dulu aja Beringkat 1 lagi Tapi tetap Siti masih punya 2 game yang belum dijalankan Ya akhir-akhirnya kayaknya Siti juga Tapi Seru sih ya Kalau Siti kepleset Dengan jadwal yang padat Tapi kalau dipikir-pikir lagi Jadwal padat Siti Misalkan gini Madrid ada jadwal padat Benzema gak main Mati dia Udah 2 kali tuh Ada Beberapa kali Yang udah dicoba Gak main Benzema mati Tim-tim lain Tapi Siti Halan gak main Yang main Alvarez Bernardo gak main Masih ada Mares Ya Sebelah kiri Grilis dicadangin Masih ada Foden Jadi jangan berharap Siti kepleset Yang aneh-aneh banget Itu agak susah Buat mencinta Siti kepleset Oke langsung aja ke Real Madrid dulu Sebelum Barcelona Gue taruh-taruh akhir aja ya Karena Gue sih gak nyatet Pertandingan Gue perlu sama menikmati Tapi Berset lah Aneh banget mainnya Madrid Ya kalah 2-0 Memang Sepertinya dari gairah Udah gak terlalu bersemangat Cuma ada beberapa pemain baru Yang diuji Harusnya dia bisa nunjukin Kayak Sebayos Juga kalo dikasih duet Sama Cross Dia harusnya juga bisa nunjukin Kalo Ya ini tengah nih aman Gue pegang Tapi lu liat dong Lawannya Sosiedad Dia punya Mireno Dia punya Oyan Zabal Kadang-kadang ketengah Dari kiri Dia punya David Silva Pemain veteran Jadi Permainan tetep seru Apalagi dia punya Pemain Nih Kubo Kubo Kalo lu nonton Youtube gue Di episode keberapa Gue udah sering banget Bilang Kubo ini Dengan barengan Lama siam Yang Sufati Tapi dia pindah ke Madrid Terus Ansufati terus di Barcelona Kenapa bukan Kubo Yang di Barcelona Ansufati yang pindah ke Madrid Biar Madrid Aneh-aneh Gitu kan Jadi Gue udah bilang Kubo ini pemain yang bagus Pemain yang Punya potensi banget Bahkan dia pernah main Kayak kata Bang UK UK top score Dia pernah main di Aldiron Bang UK pernah nonton Wah jadi Ini pengalamannya udah siap Udah siap Jadi pemain yang mateng Harusnya Kubo Dia kan juga dulu dijulukin Messi nya Jepang Tapi Ya biasanya yang dijulukin Suka aneh-aneh Tapi Sempet menghilang Sempet menghilang Sekarang Harum lagi Kubo Kita liat kan Canya kan seperti apa Kubo Nah ya itulah Gak ada Benzema Vini juga gak main Jadi Templatenya gak ada Magri tuh Yaudah main dia-dia aja Cortewa di belakang Keeper Ya backnya juga kadang ringkih Kalo tengahnya gak bisa ngontrol Kalo tengahnya gak ada Cross Madrid Gitu Dia ringkih Tapi kalo nyerang Yaudah Modric Cross Vini Vini Benzema Benzema golen Kalo gak ada Pertanyaannya gimana Mati kan Kalo gak ada Dan Madrid memang harus Butuh striker Pelapis Benzema yang Dua atau tiga level lah Yang masih bisa ngejar Benzema Kalo Mariano Kejauhan Kesian Mariano Tapi yaudah Sepertinya udah mulai keliatan Hilalnya Barcelona akan juara Tapi kita ke Barcelona Ini gue sebel banget Tenang 1-0 Lu buat tim yang Cuman taunya skor Lu pasti happy Ya Lu gak nikmatin permainan Yang penting Melet Lihat live score 1-0 Menang Dapet 3 poin Happy Tapi kita yang menikmati Barcelona dari jaman kapan tau Ya Dirusak oleh Safi Hernandez Ya Main tetep biasa 4-3-3 Sistem tetep biasa Gelandang Ya Selain Sergio Busquets Itu semua pada Mepet Klewandowski Yang sampe sekarang Gue gak ngerti Gavi Pedri Mepet Klewandowski Mau overlootin Di belakang Mau ngapain Ya Balde maju ke depan Ya balde bagus lah Ya Rapinya Passingnya nih Pemain kalo lagi bagus Keliatan banget Kalo lagi tolol Juga keliatan banget Jadi Kalo lagi tolol Kayak semalam tuh Aneh Ngapain aja Aneh Nah Memang Safi Hernandez Itu mungkin Dingerasa beberapa Yang diajarin sama Pep Bahkan saya Sekarang nih Dia ngeliat Siti main Kadang long ball Dari belakang Haaland terima Back pass dikit Haaland lari Di oper Mas gue gini Yang nerima Haaland Ya Dia back pass Disitu ada Kevin De Bruyne Dia back pass Disitu ada Gundogan Mau kemana lagi Kebelakang lagi Yang ngambil Ada Rodri Main Barcelona Mau ngikutin Arauho Long pass Dar Si Ter Stegen Long pass Dar Lewandowski Tahan dada Pas Back pass Ngeliat Pedri Lagi lemes Gini Belum minum vitamin Ada Gaffi Lagi ngacir Gue gak tau Kemana tuh Positioningnya tuh Nengok lagi ke belakang Sergio Busquette Lagi ambil napas Beda Cara mainnya Jangan diikutin Perflokkan Ya Siti Tendang kemana Ke kiri Yang ngejar Grilis Ya Dribblenya Kuat banget ya Bola lengket Di kaki Barca Mendang ke kiri Ya Ansufati Jatoh Ngedepapain Yang ngejar Balde Bekiri Nanti gue kasih tau Kenapa Yang golin tuh Harus jadi Alba Ya Ke kanan Rapinya Tahan dada Bisa Gocek Nabrak orang Gak bisa Semuanya ditiru Plepekan Sama gaya Main City Ya Halan Tek Tahan dada Oper ke belakang Debrain Mau pasing Bola pisang Pasing nutik Pasing tendangan rudal Sambar lagi Amelan Gundoan Bola ilang Dilebut Rodri Ini kan Nah Yang bikin kesel adalah Ketika kartu merah Di menit 30an Pemain Osasuna Safi Masukin Ansufati Maksudnya apa Bos Hah Maksudnya gimane Ini kita udah unggul Jumlah pemain Lo masukin Ansufati Ya jadi sama 10 lawan 10 Gimana sih Safi Kalau masukin berkontribusi Gak apa-apa lah Atau lo mau Safi menunjukin Kayak ambil bapaknya Seperti ini Anak lo tolol Gak apa-apa lah Cuma Beberapa kali Kesempatan yang dijajang Hasilnya gitu-gitu aja Lo mau Dengerin Nungguin Kata akan Jadi lebih baik Akan Jadi pemain yang bagus Sampai kapan Itu akannya itu Ini udah mau habis Musim Masih begitu-gitu aja Tahun depan Gak bisa Menurut gue Safi secara pribadi Pemasukan Ansufati Di lapangan bola Itu adalah Hal Menghina Sepak bola Bener dah Gini Kita Lo cinta gue Gue suka Sama sepak bola Gue demen olahraganya Gue demen seninya Gue demen Rule play pemain Gue demen filosofi Intinya sepak bola Nah Karena gue suka sepak bola Gue cari tim favorit gue Yang masuk banget ke gue Filosofi Pindahan Seninya Gue pilih Barcelona Masuklah nih Ansufati Ya Ansufati udah bukan bikin Jelek Barcelona lagi Menurut gue Udah menghina Sepak bola Mainnya aneh banget Kalau lo liat golnya Jody Alba Probabilitas Kemungkinan Cetak golnya itu Sempit banget Berapa ya gue liat 11% Apep 8% Tapi Amidi tetep gol Ansufati Lawan 1 Sama keeper Terakhir Counter attack Counter attack Bukannya di passing Disut Berasa Messi Ada 4 orang Alba lari Lewa lari Dembele lari 4 lawan 2 Disitu Dembele tendangannya kenceng Udah pasti Lewandowski Raja gol Jody Alba habis golin Dia yang nendang Gila nih Udah terlalu rusak Menurut gue Sistemnya jelek Pemainnya juga Nggak nolong Tapi Aduh Bener-bener deh Ini Safi malah menghina Sepak bola Dengan masukin Ansufati Ditarik Gavi Ditarik Gavi Gue masih tujuh sebenernya Cuman masukin aja Ansufati Feran sekalian Ini Pablo Torre Mainin Kalau Pablo Torre Nggak dimainin Kubur aja Kubur Di lapangan Barcelona Biar Biar kita tau Kalau Pablo Torre Udah nggak ada lagi Di dunia Dikubur Amir Safi Mimpi-mimpinya juga Dikubur Berapa itu Peluangan Safi Lu cek deh Satu dalam satu Tendangan Tendangan Plesing aja Plesing Pake kaki dat Ini kalau lu mau melintir Plesing Ada orang di depan Di plesing Kakek kaki dalem Anak SD Anak SSB Juga udah bertau Biar kolanya belok Begini Dia udah digebok Pake Tengkorak Kaki tengkorak luar Tendangan Tendangan juga Pelan Nabrak Back Astagfirullah Rajim Nah Sekarang gitulah Barcelona nih Hijau banget Mentalnya hijau Banget Walaupun Kan gue bilang Bukan cuma kalah Gue kritik Menang mainnya aneh Mainnya tolol Juga gue bawel Barcelona nih Balance Balancenya gak imbang Ditabrak sering jatuh Pasti gak nyampe Jadi hal-hal Tendangan gak kuat Siapa yang nendang Selain rapinya Tau Dembele Lamelewa Umpan yang salah tuh Dasar-dasar Simpak bola Mereka ada mas gue Gue curiga Kayak Gavi Pedri secara fisik Kayak belum memadai Buat main di Eropa lah ya Buat main di Liga Tani Masih bisa lah Gue curiga Kayak Ansufati Sebener deh Kalau ada SSB Ada kurikulum Atau lulus Gak lulus Dia kayak gak lulus deh Ansufati deh Ampun 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 Sekarang kita bahas Kenapa Jody Alba yang bisa golem Gue selalu keinget Kata temen-temen gue Orang Spanyol Waduh Si Jorge Si Rezio Roberto Apa sih Permasalahan Barcelona Kan dulu Santar banget lah Masya bagus Fabrik paling bagus Pencetak pemain bola Masalahnya cuman mental Bener Bener Mental maksud gue gini Dalam keadaan deadlock Eh dia deadlock Siapa sih pemain yang udah pernah juara Di Barcelona Keeper Thin Stegenic Selain Copa Del Rey Dari dulu Sampai sekarang kan Copa Del Rey Mungkin Yang udah Yang punya mental juara Yang Yang punya mental Menjadi pengecah kebuntuan Yang punya mental Buat Naikin semangat Coba deh lu liat Paling lewah Dia udah menang Liga Champions Dia menang Bundesliga Dan lain-lain Ya Rapinya menang AP Rapinya Ansipati menang AP Ansipati Gaffi Menang AP Selain Copa Del Rey Ballon d'Or Ballon d'Or juga menurut gue Kalau bisa dihitung ulang Aneh gitu sebenernya Pedri Ya bagus Tapi udah pernah menang AP Mental yang gak ada dia Busket Busket pernah menang World Cup menang Liga Champions Euro menang Tapi Dia di tengah Eh di belakang Belum ada tuh Main-main yang menang Stegen paling menang Liga Champions Dia pernah ini Itu dia pernah Ketika gak ada mental Ya Dia bingung Bagaimana cara Nge-pump Nge-pump mental gitu Menaikan lagi sugesti Eh Pokoknya bersuges Untuk menciptakan sesuatu Yang menguntungkan Gak ada disitu Jam terbang Belum ada Masuklah Jody Alba Jody Alba masuk Dia udah pernah menangin Ini itu Semua udah hampir Dimenangin sama Jody Alba Dan dia Akhirnya bisa Memecahkan kebuntuan Itu yang namanya mental Kalau lu liat Posisi Balde Di awal Balde bagus 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 banget malah Naik turun Naik turun Kocek-kocek setelun Satu menang mulu Bahkan Balde pernah ada Di posisi Jody Alba Buat ngeshoot Tapi Yaitu mental Dan jam terbang Jody Alba punya itu Inilah fungsi senior Sebenernya Ketika fisik Udah gak bisa dibutuhkan Tapi mentalitas Jam terbang Itu sangat penting Itu aja Balde main Eh Jody Alba Kenapa yang gak main dari awal Dia masih punya Balde Bisa-bisa Nah Kayak di tengah Busket Lu mau ganti Casey Susah Mau ganti Diong susah Mau main double pivot Safi takut Jadi Kompleks sebenernya Kemasan Barcelona ini Bahkan gue pernah Bahkan gue gak pernah bilang Barcelona Kalau sumpah Menjuara Dengan kondisi Keadaan kayak gini Sistem kayak Yang Safi punya Pelatih Ngambil keputusannya Yang Safi punya Pemain kualitasnya Seperti ini Kalau bisa Abis juara La Liga Terus gak ambil Liga Champion Mending gak main Menurut gue Iya Kalau masih sekuat kayak gini Gak ada perubahan Safi masih kayak Begini sistemnya Nih pegang ngomong gue Barca Di Liga Champion Kemungkinan lolos Kalau ketemu Grup yang aneh Lolos mah ada Ya Tapi Kalau habis lolos Lu ketemu Raksasa lain Di Eropa Mati Dibantai Opsi kedua Turun lagi Ke kasta Ke bawah Eropa Champions League Habis itu Dibantai lagi Sama tim-tim Yang jarang ketemu Udah gitu Menurut gue Tinggal pilih Gitu aja deh Kayaknya Review dari Bakar bola Momentari Sipakol dan Sulu Jangan lupa Dengerin podcast Boba Bola banget Di aplikasi noise N-O-I-C-E Linknya gue taro Di deskripsi Dan di komentar Follow juga Nah udah lah Mau saya gitu aja dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh